Semua anggapan itu terbantakan semenjak Marshmello mulai mengungkapkan jati dirinya. Imbas dari kejadian ini membuat Marshmello akan memikirkan gimmick baru untuk penampilan kedepannya. Banyak dari mereka memiliki motor hidup seperti Free Shake is my life. Gold di gawang, gold di ranjang. Di postingannya Mila mengatakan bahwa sang ayah juga merupakan artis dan selebritis di negara asalnya yaitu Indonesia. Halo pemirsa, selamat datang kembali di acara POP News. Saya Randika Jamil. Dan saya Aritin Somnia. Seperti biasa berbagai peristiwa selama beberapa waktu terakhir telah kami rangkum untuk Anda. Dan semua berita penting dan tidak penting dari dalam dan luar negeri. Mulai dari berita musik, gaya hidup, sosial politik hingga gosip ibu-ibu komplek. Siap kami sajikan untuk menemani Anda beraktifitas. Berita pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ade. Kita awali POP News dengan berita dari dunia musik. Musisi asal Amerika Serikat, Marshmallow, beberapa waktu lalu menghebohkan sosial media. Karena foto wajahnya yang beredar luas. DJ yang selama berkarya selalu menggunakan topeng ini akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan wajah aslinya. Banyak fans yang terkejut karena akhirnya bisa melihat wajah asli sang idola. Respon positif pun bermunculan karena ternyata banyak yang menganggap wajah asli sang DJ ini dinilai cukup tampan. Sebelum peristiwa yang terjadi, publik selalu bertanya-tanya siapakah di game Marshmallow sebenarnya. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ade mengatakan bahwa Marshmallow merupakan orang asli Jawa atau jamet yang memiliki cerita hidup yang menyedihkan. Karena itulah ia menamakan dirinya Mas Melo. Ada juga yang berpendapat bahwa Marshmallow hanya orang bule biasa yang tidak pede dengan wajahnya. Entah mungkin karena jerawatan atau mungkin matanya jereng, divorce. Dan berpisah. Atau mungkin dagunya kelipet, pakai koin di gini-gini. Sepir lagi ngetem, di gini-gini. Namun semua anggapan itu terbantakan semenjak Marshmallow mulai mengungkapkan jati dirinya. Imbas dari kejadian ini membuat Marshmallow akan memikirkan gimmick baru untuk penampilan ke depannya. Beberapa sumber mengatakan ia akan mencoba berbagai topeng lain, mungkin dari berbagai budaya dunia, untuk mengapresiasi para penggemarnya. Sebagai contoh, untuk penggemar di Indonesia, kemungkinan Marshmallow akan mencoba menggunakan topeng ondel-ondel atau topeng boneka mampang hingga topeng reok. Atau topeng terigu. Tepung. Tepung, Bapak. Topeng maizena juga ada. Ada, sama itu juga tepung. Sama masih. Sagu juga ada. Iya, tepung juga masih. Masih tepung. Terima kasih, Bung Nadit. Atau mungkin ada maises, terus juga ada coklat, ada kacang. Yang di atas itu? Topeng. Oh, topeng. Oh, sorry. Itu buat denger, kan? Nih, nih. Kuping. Oh, iya. Berita selanjutnya datang dari dunia olahraga. Gelaran Piala Dunia 2022 akan berlangsung dalam waktu dekat. 32 tim sudah dipastikan lolos dan akan berlaga di ajang tersebut. Termasuk, Tuan Rumah Qatar. Ini merupakan kali pertama Qatar bertindak sebagai Tuan Rumah. Namun demikian, sebagai negara muslim, pemerintah Qatar menggalakkan beberapa peraturan berupa larangan untuk melakukan beberapa hal bagi para pengunjung dari luar negeri. Larangan-larangan tersebut didasari oleh asas nilai dan norma masyarakat Qatar dari ajalan Islam yang ketat. Di antara aturan tersebut adalah dilarang membawa alkohol, kecuali buat koreng. Itu buat koreng, Pak. Itu buat kerang, Pak. Dilarang seks bebas, kecuali seks dengan istri yang sah dengan gaya bebas. Jadi istrinya di sini, suaminya di mana? Bebas, ya? Bebas. Bebas, kan terserah, kan? Itu, gayanya kan terserah. Bebas, betul. Bebas, bebas saja. Hingga dilarang mengibarkan bendera LGBT di tempat umum. Tenang saja. Untuk yang membawa bendera slang dan oi masih diperbolehkan. Apalagi sahabat Noah, sobat tadi, dan juga klikers. Itu boleh. Tenang, ya? Aturan dan larangan ini membuat beberapa pihak merasa akan mengganggu euforia piala dunia. Khususnya bagi para penggemar dari negara barat. Seperti yang kita ketahui, warga barat memiliki nilai-nilai yang berbeda sebagai pendoban hidupnya. Banyak dari mereka memiliki motor hidup. Seperti, free sex is my life. Gol di gawang, gol di ranjang. Kalah menang, yang penting kobam. Hingga, nggak apa-apa keok, yang penting mabok. Wuhu! Oh, gitu. Nggak apa, ya? Boleh. Dan berikutnya kita akan masuk ke segmen berita fiktif yang akan disampaikan oleh rekan saya, Adi. Mila Kunis ternyata memiliki darah asli Indonesia. Pemirsa, aktris Hollywood Mila Kunis baru-baru ini mengejutkan dunia maya. Karena postingannya yang mengatakan bahwa ia sebenarnya memiliki orang tua asal Indonesia. Dan publik yang melihat postingan ini tentu saja langsung terkejut dan bertanya-tanya, siapakah ayah dari Mila sebenarnya? Namun, kebingungan tersebut langsung disambut Mila dengan postingan berikutnya yang menggambarkan ciri-ciri ayah kandung Mila sendiri. Di postingannya, Mila mengatakan bahwa sang ayah juga merupakan artis dan selebritis di negara asalnya, yaitu Indonesia, dan memiliki wajah yang sama sekali tidak mirip dengan dirinya. Berdasarkan informasi dari sumber yang tidak kredibel, diketahui bahwa ayah Mila Kunis ini adalah Opi Kunis. Ah, kaget-kaget. Tidak menyangka. Dan pengungkapan ini membuat Mila lega sekaligus bahagia. Bahkan di akhir postingannya, Mila mengucapkan terima kasih atas semua respon positif dari para penggemarnya dan memohon doa agar kedepannya Mila Kunis dan juga Opi Kunis diberikan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Dan Mila pun juga memohon doa untuk kelancaran bisnis FNB-nya, Friend and Benefit ya. Iya, betul. Betul. Kan filmnya juga ada kan dia, Friend and Benefit ini. Yang sama Justin Pederlake ya. Betul sekali. Dan ia mendirikan bisnisnya bersama sang ayah, diketahui juga pemirsa kalau mereka ini bikin bisnis FNB, ini cukup terkenal. Mila dan Opi Kunis ini yaitu adalah di daerah Bogor, bernama Shop Kambing Bang Kunis. Yang buka 24 jam kecuali ngantuk. Betul, betul. Jadi kita mau ucapkan good luck buat Mila dan juga Opi. Iya, dan sebenarnya juga kalau kita cari informasinya, ternyata bapaknya itu udah dari luar negeri. Oh, dari luar negeri juga? Mila Kunis itu. Siapa? Bapaknya itu Roger Mila. Oh, Pratih Bola ya. Pratih Roger Mila, jadi ada Mila-Milanya ya. Iya, iya, iya. Jangan-jangan juga sebenarnya bapaknya bisa aja Hacen, kan ada Kunis juga. Oh iya, ada Kunis. Sebelah ya. Sebelah. Berita tadi menjadi penutup di Pop News edisi kali ini. Namun sebelum kita pamit, izinkan kami untuk mengakhiri Pop News edisi kali ini dengan pantun. Silahkan. Tahu-tahu apa yang dibikinnya lama? Itu tebakan. Oh bukan. Pantun. Kalau pantun tuh kalau kita lewat depan kamera. Pantun. Puntun. Gitu, gitu. Oh iya, tadi apa tebakannya? Tebakannya tahu-tahu apa yang dibikinnya lama? Aduh. Gak tak. Gak tahu? Gak. Tahu skripsi. Saya cepat. Saya juga. Orang dibikinin. Saya juga beli. Ih, sama. Demikianlah. Yes. Demikianlah Pop News edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Randiqa Jamil. Dan saya Randiqa Somnia. Sampai jumpa di episode Pop News selanjutnya. Spenung. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!